Hai saya lihat dari CCTV itu Cik lari terbirit-birit saya kan nggak bisa kasih belum bisa kasih saya bapak sama orang tua saya dan sekarang orang tua saya udah 60-an udah putih semua gitu dan dammit aduh saya nyesel sih hijau aja harus bekerja memberikan yang terbaik untuk Tuhan gitu bekerjalah tagline-nya adalah bekerjalah sampai Tuhan menangis melihat kamu bekerja agama banget ya Aduh dalam banget jadi hujan petir apa kita kerja nobody care terhadap diri saya dan ternyata saya sendiri nggak peduli sakit tumor itu yang digarisbawah itu penyakit besarnya penyakit kecil-kecilnya itu banyak banget dan enggak cuma saya ngalami sana kalau penyakit lambung itu asam jam lambung itu pasti semua ada saya garanti semua tim disana pasti kena sakit lambung karena makan enggak sempat sekali kadang dua kali gitu seharusnya ya apa ya kerja dari subuh bangun nanti tidur jam 3 jam 2 jam 1 malam ya enggak dilihat gaji juga kita dari saya sendiri ini bodohnya saya setelah keluar kan setelah apa di cross-check pen butuh dokumen kamu kerja kapan ada BPJS enggak ada ini enggak ketenaga kerjaan ada apa saya enggak tahu semua jangan bekerjalah sampai Tuhan menangis ini urusan saya sama Tuhan enggak butuh dokumen juga pada waktu itu ya seperti itu ya dan setelah saya tahu yang namanya UMR ternyata dikaji saya yang sangat saya merasa gede banget anak 15 tahun dapat 12 juta kan udah sangat wow banget gitu ternyata ada yang namanya UMR UMR itu kan ternyata ada standar gaji yang gimana orang kerja 8 jam aja itu gaji segitu saya mungkin tiga kali lipatnya kerja orang normal gitu sampai sakit-sakitan tapi ya saya enggak pernah lihat gaji itu enggak pernah tahu maksudnya dapat berapa uang gitu setelah keluar baru tahu dikit banget ternyata yang saya dapatkan disana dan kerja keras saya disana itu udah kayak hilang semua gitu sekarang dengan apa yang dilakukan ini kan menghapus bukan cuma saya tapi masa depan teman-teman saya sudah invest uang mereka bukan uang lah mungkin tenaga dan waktu dan mereka sama keluarga itu enggak pernah ketemu liburan lebaran Natal nyepi apapun itu kita enggak pernah yang namanya ke libur saya enggak pernah pulang dalam waktu sekian tahun itu paling saya cuma sekali dua kali aja ketemu orang tua saya yang saya ingat saya ketemu itu di tahun 2000 2017 udah itu aja sejak saya kerja disana sampai detik ini saya pulang ke rumah itu cuma sekali itu aja enggak dan ya saya merasa itu saya udah korbankan banyak loh dan orang tua saya saya ke berangkat sekolah Pak saya sekolah dulu ya ke Batu itu orang tua saya rambutnya masih hitam sekarang saya pulang rambutnya putih semua bisa enggak Tuhan dibuat hitam lagi kayak dulu ya Hai saya pulang dan pergi itu kan sama-sama gitu ya Hai saya kan nggak bisa kasih belum bisa kasih bapak sama orang tua saya Hai sekarang orang tua sudah 60-an udah putih semua gitu dan Hai temet aduh saya nyesel sih hijau aja Hai yaitu bodohnya saya ya saya harapannya enggak anak-anak kampung seperti saya dulu enggak mengalami hal yang sama lah maksudnya mereka udah belasan tahun melakukan sesuatu itu dan endingnya enggak dapet apa-apa anak-anak berapa dari berapa tahun sana kedua dari dari tiga bersaudara saya punya adik saya juga punya kakak jadi kakak saya ikut sama orang tua dia juga ikut sama orang tua sama saya sendiri yang nakal emang dari SMP suka saya suka keluyuran jadi memutuskan itu kena cebakan dari jam sekitar jam setengah lima ya jam 4.15 lah sholat subuh itu teman-teman yang Islam bangun tapi yang non-Islam juga bangun semua ibadah semuanya badah sampai kurang lebih jam setengah enam yang setengah enam dibagi piket 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 dan ke sawah ya ke peternakan gitu itu setengah setengah enam mulai jam sampai jam tujuan yang tujuan baru selesai sarapan kita selesai semuanya itu sarapan mandi-mandi-mandi sampai kurang lebih setengah lapan setengah lapan kalau ada grup sering ada grup itu kita langsung mandi pakai baju kamu gitu seragam kampung kids ya udah kita menyambut tamu yang datang kadang jam sembilan datang tamunya kadang jam sepuluh datang seperti itu stand by masih sekolah nyambut itu terus habis itu ya sampai tamunya pulang tamunya pulang tuh kurang lebih kalau dia cuma one day field trip itu pulang jam 4 itu udah pulang ya tapi kalau yang perusahaan itu jarang sekali one day pasti nginep gitu kalau yang nginep kita sampai sorean lah itu break kita mandi-mandi bersih-bersih terus kita siu-siu kita ada siu disana dimandi-mandi siu dari kita persiapan siu itu sekitar jam-jam lima kita udah persiapan siu semua peralatan semua kita siapkan setelah itu siu kita kurang lebih jam tujuan kita belum makan sih itu biasanya siu dulu kita siu-siu jam tujuan siunya kita sejaman siu sama foto-foto dan lain sebagainya dua jam lah kita jam sembilan baru selesai itu juga belum sempat makan si perusahaan itu langsung masuk ke hal lagi untuk ada acara lagi disitu kita ikut acara lagi misalnya ikut itu kadang kan tokso sama kita gitu gimana saya anak yatim biatu gitu-gitu kita saya ingin sukses saya pernah keluar negeri yaitu dibuat cerita untuk perusahaan-perusahaan itu setelah itu itu kalau selesai jam sebelas malam itu kita beruntung karena biasanya jam 12 jam 1 jam 2 selesai baru kita makan malam makanya saya jamin semua kenapa penyakit lambung disana karena jam segitu baru makan malam gitu dan setelah itu beres-beres kalau saya sound system ya sampai jam tigaan lah yang tiga pagi tiga pagi dong selesai jam 1 jam 2 gitu-gitu kalau sebenarnya saya ada temennya enggak enggak cuma tim multimedia kadang ada tim show atau tim program yang nyiapin program itu kadangkan beres-beres apa peralatan program terus ada ini tadi pekerjaannya apa aja banyak ada bangkit and service yang biasanya dia me apa sih mengurus yang kayak gini-gini melayani tamu dengan kopi teh itu begitu tamu selesai jam 12 12 12 malam kan dia dia harus beres-beres kelas-kelas tamu pagi itu nyuci dibelakang sama selesainya sama jam 3 jam 2 juga tidak ada Tuhan berarti je ini ya udah kita mengacu pada je dia sempat pernah bilang dulu perkataan saya adalah hukum jadi ya udah hukum itu perkataan dia no sosmed kita nggak sosmed gitu aja setelah keluar awalnya pemicunya semi-triggernya adalah karena merebaknya isu pelecehan seksual saya kan orang IT tapi masih disitu itu 2020-an akhir itu merebak isu itu saya tidak tinggal diam saya pengen cari tahu juga masa sih itu ternyata pacar saya sendiri itu adalah menjadi korban yang kalau saya tahu yang saya ketahui ya enggak tahu kebenarnya dia yang paling parah ternyata perlakuan jenho baru bilang saya juga enggak tahu gitu kan dan dengan beberapa buktikan saya tim multimedia ya saya saya berapa menang untuk bisa ngecek CCTV CJ juga sudah sangat sering sama saya keluar kota jadi beliau ini secara nggak langsung lumayan trust sama saya gitu tapi disitu saya tergeditik untuk mencari tahu CCTV saya cari tahu ini siapa nih tim CCTV coba ada enggak keanehan-keanehan gitu setelah kita lihat ternyata banyak sekali keanehan-keanehan yang je masuk kamar ini jam sekian masuk waduh terus bahkan situ yang bener saya habis melihat dengan mata kepala saya sendiri dan fix itu adalah saat saya ini bertahun-tahun sama je melihat sosok yang sangat berkarisma berwibawa dan sangat powerful lari terbirit-birit ya hanya di video CCTV itu ceritanya dia lagi masuk sama cewek tuh sama cewek anak sekolah juga eh bukan anak sekolah anak-anak sana juga terus ada yang gedor yang gedor itu adalah kan dia masuknya di kamar hotel hotel kita di sana nah teman saya ya nggak gabung sih cuma di hotel kan banyak kamar kan kayak di sinilah masuk salah satu kamar nah teman saya Siti itu yang punya yang dia in charge di hotel dia tanggung jawabnya biasanya memastikan kamar itu bersih kayak gitu-gitu ada yang ngecekin kamar tuh ada satu kamar terkunci di getok sama dia untuk video CCTV kan kita lihat si je sama cewek dengan Yohana tuh masuk kamar situ cepret di kunci di dalam Siti kan bawa kunci itu kunci apa kartu kan dibuka enggak bisa kok aneh berarti ada yang ngunci dari dalem-ngunci dari dalem ditungguin di getok-getok nggak bisa akhirnya sitinya pergi barulah kita saya lihat dari CCTV itu ke lari terbirit-birit itu dengan pakaian normal pakaian mau dia isi acara sih itu pada waktu itu nah anehnya itu waktu kan si Siti itu tadi kan gedor pintu terus dia pergi ke pintu darurat gitu dia ngecek siapa yang akan keluar dari pintu itu begitu niatnya yang keluar si cewek Yohana keluar dia ke pintu eh Siti kayak nyapa-nyapa gitu bahasa bahasi terus ke tempatnya sama Siti di pintu darurat terus pintu darurat itu ditutup pintunya cepet terus dia balik ke pintu kamar dibuka kau udah aman kayak gitu tapi enggak ada suara dari situ kayak emang terus si kunci nya keluar kamar mau belok ke pintu darurat mau melarikan diri luas itu tuh ditarik sama diwanku jangan lah situ kayak gitu bahasanya terus putar balik lah iya kesana lari terbirit-birit saya kaget dong Hai ngapain kok lari terbirit-birit dan saya nggak pernah melihat si je yang egonya selangit punya kewibawaan seperti itu lari terkencing-kencing seperti itu dan waktu di klarifikasi katanya je udah ditelepon untuk ngisi acara dan lain sebagainya saya kan soundman ya saya tahu disitu masih kapan acara dimulai ini nggak perlu terbirit-birit gitu ini masih ada waktu banyak kamu untuk ke tempat acara lagi pula kalau kamu cepet itu bukan lari ke arah sana tapi lari karena fitur darurat karena fitur darurat itu langsung tembus keluar kamu bisa langsung ke tempat acara ngapain muter gitu nah itu anehnya disitu nah dulu